Karena kita berduanya dari Jerman, kita tadi bicara apanya makanan kita yang kangen dari Jerman. Oh, ada banyak. Ada banyak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bukala video reaction sebelum kita teruskan pada saudara-saudara uncle yang berada di Indonesia. Uncle, mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi sehat-sehat saja ya guys. Oke guys, pada kali ini kita akan melihat bagaimana boleh ini mereka sangat-sangat kangen tentang makanan Indonesia. Wah, seperti begitu ya guys. Sebab mereka ini pernah tinggal di Indonesia, pernah betah di Indonesia dan kayaknya adalah seperti apabila mereka balik ke negara asal mereka, sudah tentunya mereka sangat-sangat kangen bagaimana kehidupan, budaya, berbahasa Indonesia dan yang paling penting adalah makanan Indonesia guys. Oke guys, dengan judulnya yaitu 5 Makanan Boleh Jerman Kangen di Indonesia. Itu adalah judulnya guys. Dan merupakan dari channel yaitu Mop It Dengan Nani. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Oke guys, seperti apakah cerita mengenai tentang Boleh Jerman Kangen tentang Makanan Indonesia tanpa berbahasa-bahasa? Yuk, kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk, oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Hari ini aku punya teman, itu Aika dari... Boleh Kulinaran. Boleh Kulinaran. Nanti aku kasih link ke channelnya dia, dia juga punya channel tentang makanan. Dan kamu juga orang Jerman kan? Ya, juga dari Jerman, juga dari dekat daerah kamu ya? Iya, tapi kita berdua memang ketemunya di Jogja. Oh, ketemunya di Jogja. Terus, karena kita berdua dari Jerman, kita tadi bicara apanya makanan kita yang kangen dari Jerman. Oh, ada banyak. Tapi untuk video ini, kita hanya bahas 5. Walaupun listnya... Panjang, panjang banget. Oke, jadi pertanyaannya adalah... Schwarzbrot. Itu roti hitam sebenarnya ya, mungkin dalam bahasa Indonesia. Jadi, apa ya... Semua orang tahu, orang Jerman sukanya roti. Tapi rotinya di Indonesia... Jauh berbeda. Jauh berbeda. Oh. Jadi kalau roti hitam, atau Schwarzbrot. Kalau makan cuma satu lapis, Satu lapis itu sudah bikin kenyang, kan? Ya, sudah bisa bikin kenyang. Tapi kalau di Indonesia, makan satu bungkus, Masih lapar. Iya, masih lapar. Tadi, it's one thing. Kita berdua. Iya. Dan belum pernah ketemu, kan, di Indonesia? Ada roti agak brown, yang brown bread. Ya, ada beberapa toko, tapi ya tidak sama dengan ini. Yang benar-benar Schwarzbrot itu mungkin belum ada. Kalau tahu, kasih tahu aja di bawah. Iya, iya. Mau coba? Nanti kita coba. Nanti kita coba, guys. Nanti tahu. Oke, hal yang kedua, kita kangen adalah coklat. Oh my God. Ya, coklat yang enak dari German atau Swiss. Apalagi Swiss, ya? Oh my God. Oh my God. Itu yang... Ya, sekarang sudah ada monggo. Iya, monggo enak, ya? Sudah lumayan... Lumayan bagus. Lumayan enak, ya? Enaknya, tapi mahal, ya? Ya, mahal. Itu masalahnya di sini, Kalau coklat yang enak, biasanya sangat mahal. Oh, sangat mahal. Kalau di German, coklat itu satu halnya yang murah. Jadi, kamu, ya, beli aja. Satu kilo, nggak usah pikir. Ada yang sangat enak untuk enam ribu misalnya. Oh. Satu, seratus gram. Uh, enak. Enak. Itu kangen. Aduh. Kamu juga kangen haribo, ya? Ya, yang gumibaychen. Gumibaychen, ya? Yang beli orang kecil-kecil. Ya. Sekarang, di beberapa pokok ada, tapi dalam bungkusnya kecil, di German kita bisa beli haribo dalam 250 gram atau satu kilo kadang-kadang. Dengan harga yang sama, ya? Dengan harganya 1-2 euro. Ya kan? Di sini bungkus kecil, harganya begitu ya? Ya. Ya. Itu ya. Karena semua import, memangnya berbeda. Ya. Itu masalahnya dengan banyak makanan atau minuman yang diimport di sini, kan? Sebenarnya ada banyak, tapi sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Tapi balik juga, karena nanti mau ke Jerman. Kalau mau beli sesuatu dari Indonesia, itu juga. Sangat mahal. Kayak beras. Beras, nah itu memangnya mahal di sana. Oh, mahal. Apalagi aku pernah lihat salak di toko. Waduh, luar biasa. Mahal banget. Ya. Aku pernah lihat tiga biji. Tiga biji salak buat 8 euro. 8 euro itu 100 ribu. Oh, ya lebih. Ya. Ya. Itu mahal banget. Crazy. Wow. Tapi yang ketiga adalah. Ketiga? Yang ketiga. Ya. Hahaha. Yang ketiga yang kami sebenarnya sangat kangen. Apa? Sebenarnya paling kangen atau sering kangen itu. Sering. Sering. Karena di sini dimana-mana kita bisa lihat kebab, kan? Tapi kalian tahu kebab yang dari Jerman itu. Oh, my God. Kebab. Kepap. Jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Bikinkan yang? Kedua itu yang luar biasa. Rasanya kan. Dan ketiga itu murah. Ya, itu sebenarnya sweet food paling murah di Jerman kan? Ya. Orang paling murah. Yang ada di mana-mana juga. Nah, tidak bedanya kan dengan dona-dona kebabnya di Jerman adalah? Ada roti. Ada roti. Ada daging. Tapi juga ada salad. Salad. Dan itu khususnya buat Jerman. Itu. Ah, gede. Gede segini. Gede. Dapat buat 2-3 euro? Sekarang 3-4 euro ya. Ya, oke. 3-3 euro tapi itu benar. Itu masih kecil kan? Itu biasanya cukup untuk 2 orang Indonesia ya? Banyak teman-teman kan? Ya. Dan juga dengan sauce tzatziki ya? Apa namanya itu? Sauce yogurt. Yoghurt. Yoghurt. Bahasa yogurt. Ya. Ya, ya. Enak banget. Ini luar biasa. Oh. Ada yogurt dari Jerman. Oh my God. Itu juga enak. Itu ya. Itu bonus lah. Ya. Oh, kamu sudah pernah cerita bahwa semua produk susu di Jerman sebenarnya sangat murah. Ya. Yang mahal di sini tapi sangat murah di Jerman. Jadi kayak yang keempat halnya itu keju. Keju di sini mana aja mahal sekali. Oh, mahal. Di Jerman banyak macam-macam. Kan? Banyak. Variasinya. Tapi di sini cuma dapat keju apa? Kraft. Ya. Dan itu sebenarnya tidak keju yang benar-benar keju dan keju kraft ya? Kayak plastik. Bukan plastik tapi. Ya di Jerman itu tidak boleh dipanggil keju. Oh. Itu cuma... Karena prosesnya beda. Ya kan? Dan rasanya jauh berbeda dengan keju yang benar-benar. Oh, jauh berbeda ya? Saya pun baru tahu nih. Terus yang terakhir. Hmm bagus. Kangen adalah? Salat kentang. Hah? That's a good translation. Salat kentang ya. Katofer salad. Salat kentang. Ya orang Jerman terkenal untuk katofer salad kan? Untuk salat kentang. Ya. Jadi itu juga di Indonesia ada kan? Ada tapi... Salat kentang tapi... Apa ada bedanya? Ya. Ya di Indonesia biasanya ada banyak mayonaise kan? Orang Indonesia selalu suka makan banyak mayonaise. Dan di Jerman itu... Kita cuma pakai sedikit mayonaise dan... Rasanya wah gurih banget. Gurih dan itu kita lebih ke... Apa... Bisa merasa bawang. Masih bisa merasa kentang. Masih bisa rasa... Semua. Timun mungkin. Tergantung orangnya isinya apa. Oh. Oh. Tapi bener masih bisa rasa... Semua ingredient. In Indonesia nya... Ya di sini rasanya... Mayonaise. Rasanya sekali. Hahaha. Oke. Those were... Five atau... Sebetulnya enam kan? Itu sudah enam kan? Sudah enam. Sudah enam. Pakanan. Kita nyakang yang tadi Jerman. Maaf ya. Kita nggak kuliah matematika. Kita cuma boleh yang datang aja ke Indonesia. Hahaha. Jadi kalau suka video kayak gini. Kasih jumpa ke atas. Jangan lupa untuk subscribe. Juga... Eh... Datang ke channelnya... Boleh Kuni Nyerang. Boleh Kuni Nyerang. Karena di sana nanti juga ada video. Boleh Kuni Nyerang. Berdua. Hmm. So check it out over there. And... Ya. Hope to see you guys soon. Bye. Tadah. Mantap. Wah. Oke guys. Sementara tadi video dari channel yaitu ngopi dengan Nani guys. Ya. Di mana mereka telahpun membahaskan satu topik ataupun diskusi mengenai tentang makanan yang berada di Indonesia guys. Di mana mereka ni pernah tinggal di Indonesia ya. Yaitu berada di kawasan tempat Yogyakarta dan mereka ketemu di Yogyakarta bersama dengan Boleh Kulineran ya. Sebab dia pun membuat juga konten makanan-makanan kuliner. Jadi... Kalian boleh pergi ke channel tersebut. Boleh ini. Mungkin ada beberapa hal yang boleh kita dapat input ataupun ilmu. Ya. Berkenaan tentang makanan kuliner. Tetapi... Apa yang membuatkan saya rasa... Rasa bagus. Rasa... Apa orang kata... Nyaman. Enak. Melihat... Apa yang mereka ngomong-ngomong dan sebagainya. Adalah... Bagaimana... Dua orang Boleh ini dari Jerman... Mengatakan suatu hal... Mereka sangat-sangat kangen tentang makanan di Indonesia. Sebenarnya... Masih banyak lagi senarai makanan-makanan yang mereka katakan sebentar tadi. Tetapi... Mereka mengutamakan lima makanan boleh yang kangen tentang makanan Indonesia. Bagi saya... Mereka tidak menyesal. Mereka tidak merasa menyesal untuk mencoba. Ya. Ataupun sudah menikmati makanan di Indonesia. Bagi saya lah. Sebab mereka sudah lama tinggal di Indonesia. Tetapi... Apa yang saya dapat melihat suasana sebentar tadi. Mereka... Kayaknya sudah kembali ke negara Jerman. Tetapi... Mereka masih lagi berhubungi dan sebagainya. Dan... Mereka kedua-dua ini yang paling saya sangat-sangat suka guys. Sangat-sangat saya suka adalah apabila mereka berbicara berbahasa Indonesia guys. Itu yang bikin mantul. Ya. Sebab kita merasa aman dan terasa dekat sahaja apabila kita mendengar mengenai bagaimana mereka membahaskan lima makanan yang mana boleh kangen tentang makanan Indonesia. Wow guys ya. Keju... Coklat... Roti... Salat kentang... Dan... Kebab. Kalau tidak silap lah. Apa yang saya katakan. Kalau saya tertinggal guys. Ya. Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys. Jadi apapun saya rangkumkan bahawa mereka ini tidak menyesal ya. Merasai makanan Indonesia. Kita faham guys. Indonesia mempunyai pelbagai perisa. Mempunyai pelbagai orang kata resepi. Makanan-makanan yang sungguh-sungguh sedap dan sebagainya. Ya. Dan itu membuatkan sesiapa saja yang datang ke Indonesia pastinya sangat-sangat apabila balik ke tempat asal dan sebagainya pastinya akan kangen ya. Tentang makanan Indonesia. Auto kangen guys. Haa. Oke guys. Jadi respon dan itu adalah satu reaksi dari yang ke. Semoga ia bisa memberikan satu manfaat. Dan bagi saya ini adalah salah satu ataupun orang bilang boleh yang sangat-sangat mencintai makanan Indonesia. Bahkan masih ramai lagi ya. Boleh-boleh dari negara mana-mana pun apabila mereka datang ke Indonesia mencoba tinggal dan sebagainya. Bukan setakat makanan, budaya dan sebagainya itu pun mereka sudah betul-betul mencintai Indonesia. Oke guys. Jadi itu saja dari yang ke. Kalau kalian teman-teman sahabat uncle ada beberapa info ya kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Silahkan komen guys ya. Oke guys. Itu saja dari yang ke. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi lebih dan kurang. Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.